Saudara pedagang makanan di Kota Blitar, Jawa Timur, beralih menggunakan LPG bersubsidi untuk menghemat biaya produksi. Hal itu dilakukan karena harga LPG non-subsidi 12 kg naik. Harga LPG non-subsidi 12 kg di Kota Blitar saat ini mencapai Rp215.000 per tabung. Kondisi itu membuat pedagang makanan mengeluh karena biaya produksi meningkat. Belum lagi harga bahan pangan seperti cabai yang naik hingga Rp100.000. Untuk menekan biaya produksi, pedagang makanan terpaksa beralih menggunakan LPG subsidi 3 kg. Meski tidak tahan lama, namun biaya yang dikeluarkan lebih murah dan terhindar dari kerugian. Saat ini harganya itu Rp215.000. Terus dengan kondisi seperti itu, gimana mas tangkapannya ini mas? Ya akan susah ya mas. Sedangkan kan cabai, bawang itu kan juga ikut naik. Jadi ya keuntungan juga menipis. Ya produksi juga tinggi ya mas ya? Ya ikut meninggi. Solusinya gimana nih mas? Solusinya sekarang saya menggunakan LPG yang subsidi. Dengan harga berapa mas? Dengan harga yang Rp20.000 yang kecil. Selain masalah bahan pangan dan LPG, pedagang makanan juga menghadapi masalah rendahnya daya beli masyarakat pasca pandemi COVID-19. Binanto Soekarja, Kompas TV Blitar, Jawa Timur.